Intro Dalam pelaksanaan musyawara terdapat dua mekanisme, yaitu musyawara tertutup dan terbuka. Musyawara tertutup merupakan musyawara tertutup untuk umum. Musyawara tertutup mempunyai delapan prinsip, yaitu Pertama, pimpinan musyawara bersifat netral. Kedua, para pihak tidak menyerang personal atau pribadi. Ketiga, musyawara bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Keempat, musyawara tidak mengenal kesepakatan untuk sebagian. Kelima, pernyataan dan fakta dalam musyawara tertutup tidak dapat menjadi alat bukti. Keenam, kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan penyelesaian sengketa pemilihan. Kedelapan, jika pihak tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan dengan proses musyawara terbuka. Pelaksanaan musyawara tertutup terdiri dari lima tahap. Pertama, penyampaian permohonan pemohon dan kronologis, permasalahan. Kedua, perundingan kesepakatan. Ketiga, penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon. Keempat, penandatangan berita acara musyawara. Dan kelima, penuangan berita acara musyawara dalam putusan. Musyawara tertutup harus dihadiri oleh pemohon dan termohon. Jika didampingi kuasa hukum, sifatnya hanya memberikan saran pertimbangan kepada pemohon dan termohon selama pelaksanaan tahapan musyawara. Durasi atau jangka waktu pelaksanaan musyawara tertutup paling lama dua hari. Jika musyawara tertutup mencapai kesepakatan, maka materi kesepakatan musyawara dituangkan dalam berita acara musyawara permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atau formulir model PSP 15 yang ditetapkan oleh pimpinan musyawara dan ditandatangani oleh pemohon, permohon, dan pimpinan musyawara. Kemudian berita acara ini ditandatangani oleh anggota bawas luka provinsi atau anggota bawas luka bupatan atau kota atau formulir model PSP 16 dan dibacakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawara memutuskan untuk melanjutkan ke tahap musyawara terbuka. Musyawara terbuka yaitu musyawara terbuka untuk kumum. Terdapat 6 tahapan musyawara terbuka. Pertama, penyampaian permohonan pemohon. Kedua, penyampaian jawaban termohon. Ketiga, penyampaian permohonan pihak terkait. Keempat, pemeriksaan alat bukti. Kelima, penyampaian kesimpulan pihak pemohon, termohon atau pihak terkait. Dan keenam, pembacaan putusan. Dalam musyawara terbuka, baik pemohon, termohon atau pihak terkait dapat didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukum yang diberikan hak bicara selama pelaksanaan tahapan musyawara. Jika pemohon dan kuasa hukum tidak menghadiri musyawara terbuka setelah dilakukan buah kali panggilan terturut-turut, maka majelis musyawara membuat putusan permohonan gugur atau formulir model PSP-17. Sedangkan jika termohon tidak menghadiri musyawara setelah dua kali panggilan terturut-turut, musyawara akan tetap dilanjutkan sampai pembacaan putusan. Sementara jika baik pemohon dan termohon tidak hadir, setelah dilakukan dua kali panggilan secara berturut-turut, majelis musyawara membuat putusan permohonan gugur atau formulir model PSP-17. Musyawara terbuka juga membuka ruang bagi pemohon, termohon, dan pihak terkait, untuk membuat kesepakatan secara mufakat sebelum tahapan penyampaian kesimpulan oleh majelis. Jika mufakat disetujui, maka sebelum tahapan penyampaian kesimpulan, majelis musyawara menuangkan kesepakatan musyawara dalam berita acara musyawara permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atau formulir model PSP-15. Namun jika mufakat tidak terjadi, maka majelis akan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang kemudian ditetapkan dan ditandatangani oleh majelis musyawara bawaslu Provinsi atau majelis musyawara bawaslu Kabupaten atau Kota. Putusan penyelesaian sengketa pemilihan bersifat mengikat.